Oke jadi untuk hari ini kalian sudah bisa untuk praundu Genshin Impact baik di mobile ataupun di PC ya Nah ini untuk untuk praundu sendiri gue udah nyoba dua-duanya di PC maupun di mobile gitu jadi untuk di PC itu untuk size-nya itu sama seperti sebelumnya ya cukup gede yaitu 7giga ya 7,15 MB gitu kan sedangkan untuk di mobile itu ternyata cukup kecil dan tidak besar yaitu sebesar 2,53 Giga gitu kan jadi untuk kalian yang kalau internal HPnya itu udah mau penuh gitu kan ya gimana ya update kalau bisa kalau tidak mau lagi dan ngelak-ngelak tapi nggak tahu misalkan kalian saya main di low itu masih bisa apa enggak gitu kan Oh ya dan untuk di mobile tuh gue sendiri cuma pakai ini ya cuma pakai satu bahasa yaitu cuma bahasa Inggris itu kan untuk sesuai jadi cuma segitu untuk satu bahasa gitu kalau misalkan menggunakan dua bahasa gue nggak tahu itu berapa ya habis jadi lebih gede gitu kan berusaha kita bahas pemberitahuan maintenance update 3.2 Akasa kita berdetak api kalpa bergelora gitu kan nah ini untuk main tenisnya itu akan update pada tanggal 22 November yaitu di jam 6 ya dan akan diperkirakan berlangsung selama lima jam Oke seperti biasa kalau misalnya main tenis itu kita bakal bisa mainin fix itu di jam 10 tapi biasanya di jam 9 sudah bisa dimainin sih ya Oke untuk cara update PC iOS Android PS5 gitu kan seperti biasa Oke lalu ada kompensasinya itu akan mendapatkan seperti biasa 600 Primojem ya dari kompensasi maintenance dan juga itu 600 itu dari kompensasi masalah juga ya kalau misalnya ada ngebug segala macem gitu kan kalau udah ada konten terbaru yaitu karakter terbaru yaitu Nahida bintang 5 yaitu Akon dan juga Layla bintang 4 ya ini shielder naik kemungkinan cukup bagus dan sayang sekali di sini untuk benda tuh di pasal kedua ya Oke lalu ada karakter Iran ya yaitu ini nya ya Miko dan juga Tartaglia untuk ya Miko dan Tartaglia ini bakal hadir di pasal kedua sedangannya itu bersama dengan Nahida di pasal pertama kalau di senjata baru juga yaitu Atauzen floating dreams ya dan ini gue bakal membahas untuk kitnya di video yang lain ya senjatanya Nahida gitu kan lalu di sistem baru yaitu fitur terbaru certipot ya yaitu mereplika nah ini disini kalian bisa mereplika certipot kawan kalian kalau diizinkan ya soalnya bisa dia izinkan ataupun enggak diizinkan gitu jadi kalian bisa mengkopi dan kalian bisa bisa mencontoh apa ya desain certipot kawan kalian udah Quest Archon juga ya di tiga titik dua ini mencerita tentang ya kalau misalnya di trailer tuh ada bakal ada skaramus dan juga Dottore gitu kan kalau dia Questorin Sanahida dan ada bos baru ya ini bos weekly ya sekarang kamus itu sendiri dan juga ada dendron hipostasis nah ini udah dendron hipostasis ini untuk menaikkan talentanya ini ya naikkan asens karakter sinahida gitu besoknya penyesuaian dan optimalisasi update di 3.2 Oke pertama ada musuh mengurangi damage dari skill Fleming Chris atau scanning fireball yang menyerang karakter termenerus yang dilancarkan oleh bos pyro hipostasis saat berada dalam status burning Oke itu bakal dikurangi ataupun di nerf itu telur ada sistem ya sistem yang disesuaikan mengoptimalisasi fitur anti-aliasing di PC PS4 dan PS5 aku nggak tahu itu kenapa tapi mungkin bakal bermanfaat juga ya untuk sebagian orang itu sedangkan gua enggak pakai si anti-aliasing itu setelah optimalisasi ini pilihan fitur anti-aliasing pada bagian pengaturan grafi di PC akan menjadi tutup atau VSR2 kalau misalnya tutup seperti biasa ya kita nggak pakai itu karena untuk visi VSR2 itu gua nggak tahu kalau misalkan ada yang paham gitu kan apa itu VSR2 kalian bisa komen aja di bawah jadi gue tahu gitu lalu ada audio ya dimana dia mengoptimalisasi efek suara saat musuh-musuh gugur dan saat melakukan CT crit hit Oh kalau ada ini juga efek suara dari item dan objek dan suara bahasa Jepang Korea Inggris untuk beberapa karakter NPC dan quest Oh lalu mengoptimalisasi suara bahasa Inggris dan Korea untuk beberapa item menurunkan volume efek suara langkah kaki karakter yaimiko saat berjalan berlari kecil dan berlari kencang Enggak Pak enggak tahu tuh gua kalau yaimiko ada ngebaknya gitu jalannya itu terlalu besar lah selanjutnya ini ada Rana Jet Zebral dan habaci ini berarti dari questorinya yang semarin ya yang sumeru disert itu dapat merima efek dari elemen secara tepat Oh oh berarti kemarin tuh diorang itu enggak ini yang kebak itu enggak dapet elemen mungkin ya itu memperbaru lalu ada memperbarui material yang dapat dimasukkan dalam pragmatic transformer menambahkan beberapa bahan yang digumpulkan dari alam liar dan beberapa materi yang dijatuhkan musuh Oke Biasanya kalau misalnya sekarang Tuhan cuma beberapa ya terbatas itu sekarang ditambahin menyesuaikan jenis biji mineral di beberapa lokasi sumeru beberapa beberapa magical kristal or akan diganti menjadi kristal or Oke menyesuaikan tampilan efek visual dari reaksi elementor dendron mengurangi beban pada kinerja sistem termasuk dendron infusion belum Hai belum Borgion quicken agrafe dan spread ya jadi yang kalau misalkan itu memberatkan apa ya memberatkan konsol kalian gitu kan depisi ataupun mobile tuh bakal bakal lebih diturun lagi jadi nggak nggak bisa makan efek lebih inilah efek lebih berat gitu kan Oke jadi seperti itu aja untuk update yang bakal hadir ya di tiga titik dua yaitu kemungkinan bakal hadir di hari Rabu gitu ya Hai Rabu jam 10 pagi Oke aku harap menuduhi sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya bye bye